Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalaupun ternyata ada Ternyata ada sesuatu zat yang dianggap itu sesuatu yang haram Kalau sesuatu yang haram sudah bercampur dengan yang halal Sudah didominasi, tidak ada lagi pengaruhnya Maka itu boleh, tidak menjadi masalah Tidak menjadi masalah untuk kita, itu kita gunakan Maka harus diteliti dulu, jangan sampai kila waqal Katanya-katanya, karena banyak sekarang ini kaum muslimin berhujah dengan katanya saja Tanpa ada data yang jelas, bukti yang kuat Kemudian hanya memodalkan apa? Prasangka saja, analisa saja Sehingga bisa mengeluarkan hukum Tidak boleh, kita harus tanya kepada ahlinya Kalau sudah dijelaskan oleh para ahli misalnya Dari sisi kehalalannya sudah oke, MUI sudah mengatakan ini sudah halal Kita ikuti apa yang menjadi anjuran dari mereka Demikian juga para dokter secara medisnya sudah menjelaskan sedetail-detailnya Maka kita ikuti Kita ikuti Ada pun kalau kita tidak mau vaksin Bukan masalah ragu akan kehalalan atau tidaknya Tapi mungkin karena perkara-perkara yang lain Karena khawatir, ketakutan yang berlebihan dan seterusnya Maka itu beda cerita Beda cerita Tapi tetap kita turuti apa yang Atau kita ikuti Perintah pemerintah itu selama di dalam kebaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih